Mohon bantuannya Pak, kami di sini terlantar, udah gak ada lagi buat biaya penginapan di sini. Kita juga gak tau ke depannya kayak gimana. Sebanyak 43 warga negara Indonesia, WNI, dikabarkan telantar di negara Kamboja. Mereka merupakan calon pekerja migran Indonesia, PMI, atau TKI. Dari 43 WNI itu, sebanyak 6 orang diantaranya diketahui berasal dari Kabupaten Indramayu. Puluhan calon TKI itu pun sempat merekam video soal kondisi mereka yang terlantar di Kamboja. Rekaman video itu lalu oleh mereka dikirimkan kepada Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI. Mohon bantuannya Pak, kami di sini terlantar. Sudah gak ada lagi biaya buat penginapan di sini, kita juga gak tau ke depannya kayak gimana. Buat makan saja kita di sini susah, ujar salah satu calon TKI melalui rekaman video yang diterima tribuncirebon.com. Mohon bantuannya Pak untuk orang Indramayu dan juga yang lainnya, kami mohon bantuannya Pak. Kami tidak ada lagi buat biaya penginapan di sini, lanjut calon TKI itu. Koordinator Dep Advokasi SBMI Nasional, Juwari mengatakan, berdasarkan laporan sementara, para calon TKI itu awalnya ditawari untuk bekerja di negara Polandia. Tapi sudah berapa tahun, ternyata mereka tidak juga diberangkatkan, ujar dia kepada tribuncirebon.com, minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Para keluarga korban calon pekerja migran Indonesia, PMI, atau TKI yang terlantar di Kamboja hari ini berbondong-bondong mendatangi Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, Cabang Indramayu, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022. Kedatangan mereka, hendak meminta bantuan agar anggota keluarganya itu bisa dipulangkan ke tanah air. Seperti diketahui, ada sebanyak 43 warga negara Indonesia, WNI, dikabarkan terlantar di negara Kamboja. Kami datang ke sini untuk meminta bantuan, untuk mengadu demi saudara dan anak-anak kita agar bisa pulang ke tanah air, ujar dia kepada tribuncirebon.com. Roli menceritakan, kronologi keponakannya tersebut terlantar di Kamboja berawal saat Aldi ditawari oleh pihak perekrut bekerja ke Polandia. Setelah membayar sejumlah uang, perekrut berjanji akan memberangkatkan keponakannya itu 3-6 bulan kemudian. Hanya saja, janji tersebut tidak kunjung ditepati walau sudah lewat berbulan-bulan lamanya dengan berbagai alasan. Lanjut Roli, korban justru ditawari untuk training atau pelatihan di Kamboja terlebih dahulu sebelum ke Polandia. Tapi ternyata di sana itu, dari keterangan keponakan saya, mereka dijual belikan oleh agen, ujar dia. Masih disampaikan Roli, menyadari hal tersebut, para korban pun kemudian melapor ke KBRI Kamboja hingga akhirnya saat ini bisa diselamatkan. Namun, para korban, diketahui juga harus menanggung kebutuhan hidup secara mandiri di Kamboja. Seperti untuk makan dan tempat tinggal, mereka harus mengeluarkan biaya pribadi. Terima kasih telah menonton!